Mengaku polisi, pria asal Muara Enim Sumsel pacari gadis Bengkulu lalu bawa kabur mobil sang pacar. Mengaku polisi, pria asal Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Sumsel pacari seorang gadis warga kota Bengkulu lalu gelapkan mobil sang pacar. Pelaku berinisial VT 34 yang merupakan warga asal Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel. Sedangkan korban berinisial GS 27, warga Jalan Jati Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Kronologi kejadian bermula saat korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi Tinder, kemudian memutuskan untuk ketemuan di Kota Bengkulu. Singkat cerita korban dan pelaku kemudian berpacaran dan menjalin hubungan jarak jauh selama beberapa bulan berpacaran. Memang saat berkenalan yang bersangkutan mengaku sebagai anggota polisi, sehingga membuat korban tergiur, Eungkap Kabit Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Anwardi didampingi PSK Subdik Jatan Ras di Treskrimum Polda Kompol Ahmad Musrin Musnu, Rabu, 13 November 2024. Kemudian pada tanggal 6 November 2024 korban dan pelaku kembali bertemu. Saat itu korban meminta pelaku untuk menemani-nya melakukan tes CPNS ke asrama haji. Karena akan memulai tes, korban kemudian menitipkan mobil Honda HR-V miliknya dan tas yang berisi satu unit handphone iPhone 11 promas kepada pelaku. Sambil menunggu korban tes CPNS, muncul niat tersangka untuk memiliki mobil dan juga handphone milik korban yang dititipkan kepadanya. Sekitar pukul 11 WB pelaku langsung membawa mobil milik korban ke rumahnya yang ada di Kabupaten Muara Enim. Untuk menghilangkan jejak dalam perjalanan tersangka ini sempat membuang handphone korban ke dalam sungai, ya kata Anwardi. Berdasarkan informasi sementara yang diperoleh penyidik, korban dan pelaku baru berkenalan pada bulan Agustus 2024. Meskipun sudah berstatus berpacaran antara korban dan pelaku mengaku baru lima kali melakukan pertemuan, selama ini menjalin hubungan jarak jauh. Atas kejadian tersebut, korban langsung mendatangi Polda Bengkulu dan melaporkan kasus penggelapan yang ia alami. Tidak butuh lama, hanya dalam tempo satu hari Polda Bengkulu berhasil mengamankan tersangka di rumahnya di Kabupaten Muara Enim, Sumsel. Selanjutnya pelaku dan barang bukti berupa satu unit mobil Honda HR-V langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk diproses hukum lebih lanjut.